Dari pemerintah juga menuntut kami, kalau tidak bisa online, manual, supaya anak-anak tidak dibebankan. Maka kami berusaha semaksimal mungkin, supaya mereka bisa tetap belajar. Sesuai dengan anjuran pemerintah, sekolah juga mengikuti setiap anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Maka kami sekolah mewajibkan anak-anak juga untuk belajar di rumah, yaitu dengan melakukan pembelajaran online. Tetapi pada pelaksanaannya, tidak semua siswa dapat mengikutinya. Karena berbagai kendala, dan juga dari kemampuan untuk mempunyai Android, bahwa tidak semua siswa juga memiliki. Untuk itu, kami selanjutnya melakukan pembelajaran manual. Kami membuat materinya, memuliskan soal-soal penguatannya, lalu mengantar ke rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur bahwa meskipun mereka ini dalam posisi yang tidak menyenangkan, Mereka puji Tuhan mau untuk melakukan pembelajaran itu.